Intro 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian Bagaimana kabarmu? Sehat? Semoga kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah SWT Diberi umur panjang, sehat Dan selamatkan dari segala balak dan malam Amin Para intelektual muda Para master posibilisasi Penggerak keberadaan dalam peradaban dunia Pemimpin dunia Alhamdulillah di pertemuan kedua kali ini Materi ahlak lokal Kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah SWT Sehingga belajar kembali Kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin Jadi kemarin kita belajar Dua bab Pada bab ketiga Yang pertama Karena murid itu fotokopi guru Yang berlarian itu Guru yang hebat itu Guru yang bisa menjadikan muridnya lebih hebat dari gurunya Karena pendidikan yang baik itu mencetak muridnya lebih hebat dari gurunya Pendidikan yang gagal itu membawa muridnya lebih bodoh dari gurunya Karena apa? Karena seorang murid itu akan mengalami zaman yang berbeda dengan gurunya Memiliki tantangan yang lebih luas dari gurunya Dulu ketika saya di Alia belum ada gadget Belum ada Facebook, Twitter, Instagram Sekarang sudah ada Facebook, Twitter, Instagram Jadi zamannya sudah berbeda Makanya ilmunya juga harus berbeda Itu yang pertama Kita flashback kembali Yang kedua Akhlak seorang murid terhadap gurunya itu apa? Yaitu memilih guru Yang berwawasan luas Berakhlak mulia Ya kan? CV-nya jelas Biografinya jelas Latar belakang pelidikannya jelas Mondoknya lama Jadi orang itu kalau wawasannya sempit Orang bilang itu Ngopi ini kurang kental Lungu ini kurang aduh Sinau ini kurang suwe Jadi kalau kalian ingin cari guru yang baik Ya cari guru yang biografinya jelas Belitmondoknya jelas Kemudian latar belakang pelidikannya jelas Akhlaknya jelas Ya kan? Itu yang kedua Yang ketiga Karena apa? Ketika kita memilih guru Salah guru Kita akan Salah dalam bergaulan Ya kan? Jadi karena guru itu yang bisa Mempengaruhi pola pikir kita Kalau bisa jangan sampai Kita salah pilih guru Ya kan? Kalau salah pilih baju Gak masalah ya kan? Kalau salah pilih guru Akan mempengaruhi pola pikir kita Sehingga pola pikir kita Keliru Makanya Imam Syafi Mawati Wanti Jangan pilih guru yang Membaca kitab saja Dari terjemah Jangan mencari guru Yang dia Membaca kitab saja Memahami Al-Quran dan hati saja Dari terjemah Karena apa? Karena membaca kitab dari terjemah Dengan membaca kitab dari pemahaman Menguasai Bahasa Arab Ya kan? Usul fikir Itu berbeda Uluh mutafsir Uluh mulat itu berbeda Daripada orang yang memahami Teks dari terjemah Kayak kejadian yang kemarin-kemarin ya Jadi Orang Salah paham Bahkan Salah mengartikan Gagal paham memahami Ayat Al-Quran Karena Tidak paham Al-Quran Ini yang harus Kita pahami detail Jangan salah Itu yang kedua Yang ketiga Jadi artinya apa? Yang ketiga Murid kalau ingin sukses Itu dia harus seperti seorang pasien Jadi murid itu ibarat pasien Guru ibarat dokter Kalau pasien ingin cepat sembuh Harus mentaati resep dokter Kalau murid pengen cerdas Dia harus menturuti Mentaati perintah Guru Dia harus adabnya Luar biasa dengan guru Tidak boleh sombong Karena Guru itu ibarat panci Murid ibarat gelas Kemudian ilmu itu ibarat air Di dalam panci itu Kalau pengen air ini masuk ke gelas Maka gelas itu harus lebih rendah Dari pancinya Ya kan? Gelas itu lebih tinggi dari pancinya Maka air akan tumpah Murid itu harus tawatu dengan gurunya Agar ilmu atau air yang masuk Itu bisa masuk di gelasnya Jadi harus tawatu Jadi murid itu ibarat pasien Guru itu ibarat dokter Karena dokter itu tahu Dosisnya Tahu penyakitnya Tahu kejalanya Dan tahu cara mengobatinya Guru juga sama Tahu Cara bagaimana orang itu sukses Tahu agar Murid ini ilmunya bermanfaat Itu yang ketiga ya Jadi memposisikan diri Seorang murid sebagai pasien Yang keempat Jadi guru itu Murid itu harus memandang gurunya Dengan mata kasih sayang Kemuliaan Artinya harus hormat pada gurunya Dan yakin bahwa guru itu memiliki Derajat yang sempurna Karena demikian itu akan Dan manfaat ilmunya Kalau aku yusuf Samitur as-salaf yakulun Aku mendengar dari ulama as-salaf Mereka berkata Malaya taketu jalal Do asna Istadahu la yufrih Barang siapa yang tidak meyakini Gurunya itu mulia Maka dia Tidak beruntung Sama gurunya Saya tidak percaya Artinya Kalau kita ingin Mulia hidup kita Ya Muliakan guru kita Jangan memanggil guru dengan tak Artinya kamu Sampai Itu jangan Kalau bisa pak guru Guru Karena kata kamu itu Tidak sopan Jangan manggil namanya Pak Gus Jadi panggil ya pak guru Jangan manggil namanya Panggillah Dan jangan sampai Tidak ada guru Manggil namanya Itu loh Agus Itu loh Pak Irfan Jadi Kalau bisa Itu pak guru Yang mengajar Mata pajar ini Mengatakan seperti itu Ini yang keempat Jadi kita harus memuliakan guru kita Sebagaimana kita memuliakan diri kita Kalau Ingin ilmu kita Lebih bermanfaat Jangan sampai memanggil nama guru Tetapi Panggillah dengan pak guru Guru Jangan sampai Ngerasani guru Ya Biar ingin manfaat ilmunya Itu Empat etika yang sudah kita Fahami bersama ya Tadi etika pertama Kita harus istiqoros Belum belajar Biar kita ditemukan guru yang Profesional Berluasan luas Yang kedua Setelah kita ketemu guru yang profesional Berluasan luas Kita harus Mencari ilmu Yang seluas-luasnya Pada beliau Kita harus belajar Akhlak pada beliau Jangan sampai Mendapatkan guru yang salah Karena guru itu akan Mempengaruhi Kula pikir kita Kalau kula pikir kita Posisi guru kalian sebagai dokter Kalau pasien ingin cepat sembuh Maka harus mentaati Dokter Kalau guru Kalau murid ingin Mulia hidupnya Manfaat ilmunya Ya mentaati perintah guru Itu yang ketiga Yang keempat Kita harus memuliakan guru Sebagaimana kita memuliakan diri kita Karena Orang tua itu ada tiga Yang pertama Orang tua kandung kita Yang kedua Orang tua Ruhani kita Itu guru-guru kita Yang ketiga Orang tua dari Istri kita Untuk mertua kita Jadi Muliakanlah guru Jika ingin ilmu Bermanfaat Itu terima kasih Kita akan ketemu lagi Kepertemuan ketiga Kita berdoa Semoga kita semua Termasuk oleh yang soleh-soleha Manfaat ilmunya Kita menjadi sukses semuanya Alayhi batin Ya kan Jadi calon pemimpin dunia Alayhi batin Alayhi batin Terima kasih Next time bisa ketemu Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati